Shadaralun, pemerintah Belarus telah meminta ke pemimpinan Rusia untuk memberikan sistem rudal anti-pesawat S-400 tambahan untuk melindungi kota Minsk. Pernyataan ini disampaikan Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, dalam pertemuan Dewan Keamanan Negaranya pada selasa kemarin. Dikutip dari Lamantas, Rabu 2 Maret 2022, ia menekankan bahwa pasukannya membutuhkan peralatan militer tambahan untuk melindungi ibu kota negaranya. Belarus memiliki personel yang cukup, namun perangkat militer mereka tidak cukup. Selain sistem S-400 yang terletak di wilayah Gomel, S-400 tambahan dapat dipasok ke area yang kekurangan sistem rudal seperti di sebelah barat Minsk. Perlu diketahui, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa Rusia berencana untuk melibatkan unit militer paling terlatih dari tentara Belarus dalam invasinya. Namun Belarus telah membantah klaim tersebut pada Senin kemarin. Menurut Kementerian Pertahanan Belarus, tentara Belarus menjalankan tugas sesuai dengan rencana pelatihan Angkatan Bersenjata untuk tahun pelatihan 2021-2022 di dalam perbatasan Belarus saja, dan tidak mengambil bagian dalam operasi militer khusus di Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!